Penasaran nggak sih gimana caranya menentukan interest Facebook Ads agar iklan kamu optimal? Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya menentukan interest atau targeting di Facebook Ads menggunakan Nero dan Exclude. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Analogi, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini kita akan membahas cara targeting Facebook Ads menggunakan Nero dan Exclude. Jadi mungkin teman-teman di sini pernah bertanya-tanya, ada sih beberapa yang komen, Mas, gimana sih caranya menentukan interest iklan di Facebook Ads? Nah, itu sebenarnya kita sudah bahas di video yang lain. Tapi di video kali ini saya akan membahas khusus untuk targeting dengan menggunakan Nero dan Exclude beserta penjelasannya. Jadi tanpa pesa-pesa lagi langsung maafkan jika layar laptop saya, teman-teman. Nah, targeting ini teman-teman, teman-teman bisa lakukan kalau misalkan teman-teman itu iklannya lewat Ads Manager. Jadi kalau boost post itu nggak bisa. Oke, ya itu plus minus ya. Boost post itu memang ada untuk mempermudah kita beriklan. Tapi kalau kamu mau settingan yang lebih advance, yang lebih optimal, saya sarankan teman-teman bisa pakai Ads Manager. Seperti biasa, yang pertama teman-teman tinggal tentuin aja jenis kampanye atau tujuan kampanye. Teman-teman beriklan apa, di sini katakanlah saya pilih traffic ya. Oke. Nah, menentukan Nero, teman-teman. Nero sama Exclude itu ada di bagian Ads Manager. Jadi teman-teman tinggal ambil aja, misalkan di sini website. Oke. Nah, ini teman-teman sekarang tampilannya gini ya. Nggak tahu lagi, kalau nanti teman-teman nonton 4-5 tahun ke depan mungkin berbeda lagi ya. Jadi kalau saya, saya akan sarankan teman-teman pilih yang original aja. Kalau saya sih, saya biasanya pakai original ya. Lebih enak aja. Oke. Nah, terus yang dimaksud Nero sama Exclude itu ada di bagian sini. Jadi yang pertama, untuk menentukan minat di Facebook Ads, itu teman-teman tinggal isi di bagian ini. Yaudah, teman-teman mau iklanin orang-orang seperti apa? Yang dengan minat seperti apa? Ini kan kembali lagi ke produk atur yang sekitar. Misalkan produk fashion. Fashion, saya biasanya itu masukin targeting lifetime. Untuk testing ya. Oke. Di sini lifestyle kan ada beberapa ya. Nah, teman-teman nggak usah sesuaikan aja lifestyle yang mana. Misalkan di sini lifestyle yang paling atas. Dan teman-teman, perhatikan deskripsinya. Di sini deskripsinya akan tertulis, People who have expressed an interest in or like pages related to lifestyle. Jadi mereka yang punya ini apa? Minat atau pernah menyukai halaman yang terkait dengan lifestyle atau kayak hidup ya. Misalkan di sini saya pilih lifestyle. Nah, di sini teman-teman akan ada dua tombol ya. Exclude sama Nero atau define further. Define further ya. Kalau saya progresisinya salah yang mau maaf ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Kalau misalkan teman-teman pilih yang ini, Nero. Ini kan tulisannya, And must also match. Oke. Sementara kalau teman-teman pilih exclude. Exclude people who match. Maksudnya apa? Gambarnya kayak gini. Saya kasih gambaran. Saya kasih gambarnya kayak gini. Misalkan ini gambarnya ini ya. Ini bulat. Oke. Di sini lifestyle. Oke. Nah, kalau misalkan tonton masuk Nero. Itu kayak gini. Misalkan Nero apa? Misalkan Nero di sini eating. Oke. Jadi kalau misalkan kamu masuk Nero. Atau kalau kamu misalkan di sini masukin ya. Ini contoh ya. Lalu saya gambarnya jangan di sini ya. Saya pakai mind map aja. Oke. Oke. Saya pakai mind map aja. Saya pakai canva aja deh. Biar teman-teman dapat gambaran. Jadi maksudnya mind map sama Nero sama exclude itu seperti apa. Entah. Saya akan coba. Ini teman-teman. Nah. Nah. gini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini masukin lifestyle. Itu. Dan teman-teman Nero lagi ya. Di sini. Misalkan teman-teman Nero di sini eating. Oke. Eating di sini kita pilih yang interest ya. Eating well. Ini kan lifestyle sama Nero. Lifestyle sama Nero ya. Desain future. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Jadi saya coba kasih gambarnya. Masih. Bentar ya. Saya. Gak ada persiapan nih. Gambar-gambarnya langsung aja. Saya ambil di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman maksudnya lifestyle. Katanya-teman di sini lifestyle. Oke. Yang besar ya. Oke. Terus teman-teman masukin lagi eating. Oke. Di sini eating well. Nah. Kalau Nero teman-teman pilih yang defense voter itu adalah dia akan targetin orang-orang yang di tengah ini. Yang di tengah ini. Yang irisan. Oke. Mereka yang suka eating well. Atau mereka yang suka makanannya sehat. Sama yang punya gaya. Yang suka gaya hidup. Itu kalau misalkan teman-teman pilih Nero. Sementara kalau exclude teman-teman. Itu yang gak suka. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini. Apa. Pilih eating well. Apa? Ada gak? Katakanlah di sini eating lah ya. Ada yang lain. Eating online. Oke. Ini bunyinya gini. Facebook. Tolong dong iklanin ke orang-orang Indonesia. Dengan usia 21-65. Dengan usia 21-65. Cewek dan cowok. Yang suka lifestyle. Tapi gak suka clean eating online. Oke. Itu bedanya. Kalau yang ini teman-teman. Defense voter itu. Kalau misalkan eating lagi. Clean eating online. Itu bunyinya gini. Facebook. Tolong dong iklanin ke orang-orang di Indonesia. Dengan usia 21-65. Cowok dan cewek. Yang suka gaya hidup. Lifestyle. Dan suka makanan. Apa. Makanan yang bersih. Di online. Itu bedanya. Clean eating online. Nah. Mas. Apa bedanya. Kalau misalkan ini kita tumpuk di sini. Mas. Beda. Bedanya apa. Bedanya adalah. Kalau misalkan teman-teman suka tumpuk di sini. Facebook. Tolong dong iklanin aku. Ke orang-orang. Cariin aku orang-orang di Indonesia. Dengan usia 21-65. Cowok atau cewek. Yang suka clean eating online. Yang suka lifestyle. Yang suka apa. Jadi kita tambahin. Jadi dia itu bukan dan. Atau. Bukan dan. Bukan tapi. Tapi atau. Bedanya di sana. Jadi kalau ini. Itu atau. Suka clean eating online. Atau suka lifestyle. Itu bedanya. Tapi kalau narrow. Yang suka. Clean eating online. Sama. Dan suka lifestyle. Sementara kalau ini teman-teman. Kalau exclude. Itu. Yang suka clean eating online. Tapi gak suka lifestyle. Nah itu perbedanya di sana. Oke. Terus. Kalau teman-teman ingin. Melakukan narrow. Teman-teman juga. Nero atau exclude ya. Teman-teman juga perhatikan. Audience size-nya. Jadi kalau misalkan kita. Terlalu banyak narrow. Itu biasanya. Semakin sempit. Teman-teman. Terlalu banyak narrow. Sama teman-teman. Plainnya exclude. Itu biasanya semakin sempit. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Karena kalau biasanya. Semakin sempit. Tentu dari CPM. Pasti semakin tinggi. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman. Mau targetinnya seperti apa. Teman-teman silakan sempit. Nah itu penggunaan narrow. Sama exclude. Jadi kalau. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Mungkin agak memburukkan. Jadi kalau teman-teman masukin di sini. Itu artinya atau. Ini atau. Kalau teman-teman masukin di sini. Sementara kalau teman-teman masukin divine filter. Itu done. Yang suka clean eating online. Dan suka lifestyle. Kalau teman-teman masukin di exclude. Itu tapi. Yang suka clean eating online. Tapi gak suka lifestyle. Nah itu jadi perbedaannya. Dan semoga teman-teman bisa. Nyambung gitu kan. Dengan apa yang saya maksud. Karena mungkin bagi teman-teman di sini. Agak meminumkan untuk awal. Tapi gak apa-apa. Nanti teman-teman bisa mainkan aja. Kalau misalkan teman-teman tanya. Mas perpaduan. Apa yang bagus. Dari narrow. Explode. Jawabannya gak ada. Memang harus testing. Cuma kalau misalkan teman-teman. Mau detail. Targeting yang lebih detail. Yang lebih. Agar iklan teman-teman lebih optimal. Bisa coba ini. Tapi perhatikan yang namanya pixel. Karena iklan itu. Sejatinya. Akan optimal. Kalau misalkan teman-teman pakai. Facebook pixel. Agar dia bisa belajar. Flex targeting bisa membantu. Tapi biar lebih optimal. Saya salankan teman-teman pakai. Pixel. Oke. Dan itu aja teman-teman di video ini. Semoga membantu. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini. Silahkan teman-teman subscribe channel ini. Plus aktifkan loncengnya. Agar kamu selalu banyak informasi terbaru. Seperti digital marketing. Digital energy. Dan digital automation. Untuk tingkatkan umset bisnismu. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang. Sampai jumpa di video ini.